Intro Selamat petang, salam sejahtera Akhirnya kita tahu ini 5 sebab Mengapa Amno kalah pada PRU15? Bukan saya yang cipta sebabnya Bukan hanya saya kerana merapu Bagi orang karena anda hanya cakap tembak sana sini Tidak Yang ini dinyatakan sendiri oleh orang Amno Yaitu Setiausaha Agung Barisan Nasional Atau Amno Yaitu, eh Setiausaha Agung Barisan Nasional pula Setiausaha Agung Amno Yaitu Ahmad Maslan Beliau menyenaraikan 5 puncak Mengapa Amno kalah teruk pada PRU15? Oleh sebab itu, saya nak mohon bantuan anda Share video ini Supaya semua orang tahu Inilah 5 sebab Kekalahan Amno dalam PRU15 yang lalu Jadi kita tidak akan merapu lagi Kerana ini memang yang dinyatakan sendiri oleh Ahmad Maslan Anda pasti terkejut dengan yang nombor 3 Haa, jadi ikuti dari nombor 1 sampai nombor 5 Apa puncanya? Kerana nombor 3 paling hot dan paling mengejutkan kita semua Mungkin anda tak percaya Dalam PAU 2022 Setiausaha Agung Amno Ahmad Maslan membuka persidangan Perhimpunan Agung Amno hari ini Dengan membentangkan laporan mengenai kekalahan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lalu Kata Ahmad Maslan Terdapat 5 perkara luar biasa yang menjadi Punca kekalahan parti itu dengan 4 daripadanya Dirancang parti lawan Wow, ini memang luar biasa Satu saja sebab daripada mereka Daripada Amno Tetapi 4 lagi dirancang pihak lawan Kata Ahmad Maslan Jadi ikuti terus Pendedahan ini Kerana yang memang mengejutkan kita semua Perkara luar biasa ni bosku Haa, baik Tambah Ahmad Maslan Hal luar biasa itu berlaku Kerana BN sebelum itu menang dalam pilihan raya negeri PRN di Johor Dan Melaka Serta beberapa pilihan raya kecil PRK Ih, betul juga lah kan Saya pun lupa pula ulas benda ni Bayangkan, bukankah itu luar biasa Di PRN Johor Barisan Nasional Amno menang besar 2 per 3 Di Melaka Pun menang besar 2 per 3 juga Tapi kenapa tiba-tiba dalam pilihan raya PRU15 Sebersama dengan PRN di negeri-negeri tertentu Tiba-tiba pula mereka kalah teruk Hehehe, betul-betul juga lah kan Mengairankan Memang mengairankan Ini memang luar biasa Kata Ahmad Maslan Kita ada menang PRN Melaka Dan PRN Johor 7 PRK lain Yaitu pilihan raya kecil Tentu yang kita anggap Ada sesuatu yang luar biasa berlaku Kata beliau Saya rumuskan ada 5 perkara yang terjadi Antaranya Salah guna data peribadi Anak-anak muda Dan kita semua menerima Digital Hand Bill Siapa bagi nombor telefon bimbit kita kepada mereka Katanya ketika berucap di pusat dagangan dunia WTC di Kuala Lumpur hari ini Tanpa secara jelas menyebut pihak yang terlibat Ahmad Maslan berkata Nombor telefon pengundi dirompak dan disalahgunakan Selain rasuah diberikan kepada pengundi Wah, ini memang luar biasa Harap-harap SPRM ambil peduli ini Dan juga SPR Suruhanjaya Pilihan Raya pun ambil peduli juga Semoga mereka mendapat maklumat ini Yaitu apa yang dikatakan oleh Ahmad Maslan Nombor telefon yang ada dalam data UMNO Barisan Nasional Telah pun dirompak dan disalahgunakan Selain rasuah diberikan kepada pengundi Wah, ada pula rasuah kepada pengundi Menurut Ahmad Maslan Mereka ini merasuah pengundi-pengundi di sebuah negeri Orang belia diberi RM150 Siswa diberi RM300 Kemudian orang kurang upaya OKU RM600 Pesaran hantar ke rumah RM600 Oh, ini memang luar biasa Dakuannya tanpa mendedahkan sebarang bukti Kalau ada bukti ini memang luar biasa Ini sudah dianggap politik uang yang dilarang dalam pilihan raya Saya harap SPR dapat mengambil perhatian dan mengambil tindakan dengan segera Kalau memang ada bukti Dan kalau ini dilaporkan kepada SPRM Karena ini dikata sendiri oleh Ahmad Maslan Bayangkan Orang muda belia dibagi RM150 Siswa diberi RM300 OKU dibagi RM600 Dan pesara duitnya dihantar terus ke rumah Punya banyak Kalau dikira berapa bilion yang perlu ini ya Dari mana duit diorang? Dan kita nak merujuk Siapa orang yang kaya sangat? Parti apa yang kaya sangat nih? Sampai sanggup bagi duit begini banyak kepada para pengundi Memang akan kalahlah orang lawan Kalau begini kan? Tak adillah Tapi saya harap Orang-orang yang dibeli dengan RM100 RM300, RM600 ini Mulalah menyesal Menyesallah anda Kerana Kerana hanya dengan RM600 Anda telah pun menggadaikan Prinsip dan maruah undi anda Tambah Ahmad Maslan Pemimpin UMNO juga turut menjadi mangsa Apabila tomahan terhadap mereka disebarkan melalui media sosial Ada yang betul, ada yang tak betul Di TikTok Pemimpin UMNO di Zalimi Presiden Ahli-ahli MKT Beberapa orang Busku Datu Sri Najib di Zalimi Dan tentunya kita mengaku ada salah kita sendiri Sabotaj dalaman parti Kata beliau lagi Tetapi Berbanding dengan Perikatan Nasional pada waktu PRU 15 Kerana Kita lihat dalam laporan-laporan media Mengatakan bahawa Perikatan Nasional dalam PRU yang lepas Begitu sakan Macam kaya melampau pula Kata mereka Tak tahulah dari mana data Ataupun dana yang didepur oleh Banyak laporan dalam media Mengatakan seperti itu Saudara-saudara Yang menariknya ialah Kita harap SPRM SPR dapat Membuat cepat-cepat Siasatan Melalui kenyataan Ahmad Maslan ini Yang mana dia kata Mereka merasuah pengundi-pengundi Di sebuah negeri Orang belia diberi RM150 Siswa diberi RM300 Kemudian orang kurang upaya Upaya OKU pula diberi RM600 Pesara hantar ke rumah RM600 Wah ini memang luar biasa lah Dan kita harap-harap Selepas ini Perkara ini dapat diselesaikan Dapat disiasat Dan kalau dapat batalkan keputusan Mana kawasan yang terlibat Jika ada bukti Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye